Intro Halo para ga vloggers asik Apa ga vlogholik nih Jadi pada konten hari ini Gua mau Gantiin Gabu Atlias Gabriel Rizky Yang berhalangan dengan vlog Makanya gua sebenernya agak aneh gitu Ngapain dia nyuruh gua? Ya gua tau sih emang Muka gua mirip primu Ada juga mungkin banyak yang bilang Muka gua itu mirip Anjas Mara Tapi pada saat dia dulu Pas main komedi yang di RCTI Mungkin masih inget kan si cecep Jadi gua tuh disini juga bingung loh Si Gabu minta tolong gua buat Nisi konten hari ini di Gavro Gua kira-kira apa yang gua mau Bantu ya? Emang sih Dia tuh perlu banget dibantu di vlog Subscribernya aja parah banget Di rumah sakit Kelamain antrian BPJS Yakin gua Nah Jadi gua pikir-pikir Kayaknya ada deh gua konten Dan bahan yang bagus nih buat Dimasukin ke Gavvlog ini Gua mau interview Timet gue Di Prista Jaya Yang sangat-sangat populer di dunia apapun Ups Dunia apa saja tuh Gua hari ini mau interview DWR Daniel Wenas Gimana kita kenal? Antisya dong Antisya dong Antisya dong Tepu tangan ya 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 Cerak women Terus pensi Halo Engga ini gua lagi biasa ngisi acara Temen sih Tapi ya pasti ada view nya View nya ya Manager Manager Oh endorse itu Nanti aja deh gue lagi Kapan ya? Lusa kali Sesuaiin aja sama jadul gue yang kosong Oke thank you Sorry kerjaan Iya jadi Ada endorse salem Full face Oh Ya inget ini saya dewe Jangan samain gue sama temen-temen gue yang konyol itu Gue gak suka Oke Langsung aja gue mau ngasih pertanyaan ke lu dewe Walaupun kita emang deket sih Kita sering sekamar sih cuma ada beberapa pertanyaan Yang gue penasaran sebelumnya gue tanyain ke lu Silahkan gue bakal jawab dengan Sepenuh hati gue Oke mungkin yang pertama Tunggu tunggu bentar Ini vlog lu Bukan 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 Ini bukan vlog gue Oh iya gue lupa bilang lu ya Lu tadi Iya gue buru-buru Lu suruh dateng ya Gue dateng aja Gue gak tau harus ngapain gitu Gue rasa dong Gue lihat sahabat gue tuh Di atas Apalagi kalo sahabat Ini vlog siapa ini? Vlog lu Vlognya Gabu Wow Jadi sekarang Gabu ngevlog Gabu tuh hari ini beralangan hadir Dia tuh kan selain gue Dia kan OJK Online juga Jadi Gimana ya Buat Oh pantesan sih dia bikin Youtube Buat siapa tau Ntar subscribe pras 1 juta Jadi dia Banyak duitnya Atau gimana Jadi dia tuh Buat apa ya Dia tuh sebenernya Buat cicilan kamera ini juga Kamera ini tuh Oh jadi kameranya kredit Aduh Coba kalo dia ngomong ke gua Gimana sih tuh anak Ngomong aja kan Gue masih ada Ini emang jarang jujur Gue masih ada Fujifilm itu loh Yang pake film Oh ya Yang di gini Terawang ini Oh di terawang dulu Lumayan kan Gak dipake nenek gua Gitu Daniel Itu sebenernya sekarang Selain di basket Itu lagi sibuk Apalagi Ya Gua sih kalo mau ngomong sibuk Juga gimana ya Endor sana sini Jadi gua Sibuknya ya Dateng foto-foto gitu doang Terus posting di Instagram Gitu aja Duit masuk Emang ya susah Emang kalo jadi orang ganteng Kamu gak bisa kayak saya Saya gak bisa Gak bisa Bukanya Bukanya belum siap Saya belum siap loh Kalo kamu rebut muka kayak gini Itu namanya anugerah dari Tuhan Ya Allah Kau anugerah terindah Yang pernah kumiliki Sekul ya Sekul ya Kamu Daniel Kamu Daniel Perbagian kedua apa ya Eh sorry Adidas Biasa wak Ya Ya Ini urusan lu yang biasa Adidas Ini Baru lagi lu Gue gak tau Gue setiap kesana Ngambil Ambil aja gitu Serah gue mau ngambil apa Tapi ngambilnya diatas jam 10 malem Ya kalo mulanya ditutup sih A***** Kau Daniel itu tuh Pacarnya sekarang yang mana sih Aduh Kamu kayak gak ada pertanyaan lain aja Ngomong tentang pacar Sekarang itu Aku gak bisa ngitung Eh sorry Kok aku sih Gue Daniel kan orang Jakarta Gue itu kan Gimana ya Terlalu banyak yang mencintai gue Gitu Dari Sabang sampe Marokya itu Gue gak bisa ngitung Ya gitu Jadi mungkin saya Pertama gak punya pacar Takutnya pacar saya itu Sering saya cuekin Karena saya juga kan sibuk di dunia profesional Jadi mungkin saya nanti Gak bakal punya pacar Tapi langsung nikah Bum Syakalaka Eh tapi temen-temen nih Penasaran pasti Sebenernya tipe CWK Daniel tuh kayak apa sih Jadi malu Gak tau malu malu Item Ya Badannya agak gede Terus orangnya lebih Cu Eh ini apa ya SSN Jadi Apasih sebenernya Nah gue lebih suka Cewek tuh yang Pertama dia baik Tidak sombong Rajin menabung Iya Ini kayak pelajaran dulu Eh Bawa sampah, bawa sampah pada tempat ya Pokoknya Kak Daniel, pasti banyak yang penasaran nih Teman-teman di Youtubenya Kak Gavlog ini Sebenernya kan banyak tato-nya nih, Kak Daniel nih Tapi paling banyak emang di kanan ini sih ya Sebenernya apa sih ini maksud? Ngomongin tentang tato Dan tujuan tato ini, kan pasti setiap tato kan ada artinya kan? Iya ini Mungkin bisa deketin sedikit ke kamera Bisa dilihat sendiri Bisa dilihat sendiri, kelihatan gak sih? Gatau juga, gak ada yang menganggap dengan kamera Oh ini kameranya berdiri ya? Oh, vlogger cabu Vlogger cabu Vlogger murah Logger budget Bentar kalau gak kelihatan bisa, fotonya bisa mungkin Nah ini Jadi ini Aku Cinta Pancasila Oh ini apa sih? Aku Cinta Pancasila Oh emang Emang jiwa negeri buat bangsa itu? Pertama dari kecil tuh aku sering mengucapkan Pancasila tiap hari Senin Itu emang udah tradisi gue dari kecil Apapacara Membaca Pancasila Ya emang kan Karena tugasnya paling gampang Pasti kan Ya itu gue suka banget baca Pancasila Jadi pas gue baca Bukan gue sih yang baca Pembina Opacara Emang sila ketiga apa sih? Daniel Persatuan Indonesia Lu mau ngetes-ngetes gue? Lu mau ngetes-ngetes gue? Sila keempat apa ayo? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan Terus Terus Apalagi tuh? Ini bintang Oh bintang 1 Oh Jadi dulu saya suka main GTA San Andreas Oh ini sebelum ketangkap polisi Ya ini bintang 1 Oh jadi kalau bintang 2 udah mau ketangkap polisi kan? Kalau bintang 1 soalnya enak Bisa lari-larian gitu Masih gampang Oh bintang gue udah dikejar-kejar ya Terus Ini Aku sih sedikit kebaca Ini tentang ibu ya? Iya ini doa ibu menyirtaiku Ini emang Jadi Ini tentang Tau sendiri kah? Saya berada disini berkat Ibu saya Iya Sesosok ibu Oh bunda Ada dan Tiada dirimu Kamu Tau sendiri kan? Gue selain pemain basket selain Norsana sini gue juga bisa nyanyi Semule gue gila Semule Main semule juga Kamu saya tau Video saya sempat beredar Oh Hi Yaks And this is And this is my love Jadi saya setelah suka basket suka nyanyi juga Jadi mungkin saya ntar pensiun saya masuk ke suatu band gitu Satu Boy band gitu Namanya Left Boy Oh Left Boy Iya Left Boy Itu kalo saya pensiun basket saya mau mendirikan itu Itu bukan di sponsorin dari sabun mandi itu kan? Oh bukan Bukan Ini emang Left Boy Jadi pendirinya emang tangan kiri semua Oh Salah maksud saya Left 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 Boy Oh iya Gitu Oke Oke kak Daniel Tadi nanya apa tato ya? Ini masih banyak tato saya ini Mau dibahas semua gak? Ya ini Oh ini Tanggal apa kak Daniel kalau boleh tau? Ini satu 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 Bisa kalian lihat tuh Keliatan sekali spidolnya kak Daniel ya Ini emang keliatan seperti spidol sengaja Iya 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 Padahal ini bikinnya sekitar 15 juta Wah harus kan Ini satu angka 50 juta Satu angka 15 juta Iya totalin aja ada 6 angka berapa tuh Gatau ngitung kan pasti Gatau ngitung gak bisa Gatau ngerti Gatau ngerti Buat pertanyaan terakhir Oke apa itu Ini ada pertanyaan yang paling bikin penasaran para penonton kita nih Kak Daniel kan terkenal dan populer di basket itu Banyak hatersnya Nah kak Daniel juga Apa ya kadang-kadang suka post tentang haters Dulu-dulu Terus banyak juga komen-komen di Instagram yang negatif Nah aku menanya nih sebenernya Gimana sih kak Daniel nanggapin haters ini? Pertama Saya cuma mau bilang Sesuatu yang baik itu Gue pengen ngomong kata bijak gitu Tapi Tapi lupa Gue baru mau sebut lu Enggak Enggak Pasti semua orang yang terkenal Dan semua orang yang namanya naik Namanya ada di atas Itu pasti memiliki haters Siapapun itu Baik apapun dia Tujuh kak Daniel teguh Iya enggak? Bener kak Daniel teguh Gue juga heran Kenapa gue juga Punya haters gitu Padahal gue selama ini Baik-baik aja gitu sama orang Gue ketemu Emang sih Gue emang agak Agak-agak Kalo orang yang nyapa gue Terus gue gak kenal Gue nyapa seadanya Enggak lebay gitu Kayak si Gabu Apa juga disapa semua Halo Halo apa juga emang ya Gue kan orangnya cool Jadi gue kalo disapa Coba lu nyapa gue Anggap gue gak kenal lu ya Lagi jalan gitu Eh kak Halo Oh Tapi belum masuk gigi ya kak Yang ngomong-ngomong Baunya agak lumayan juga ya Emang sih tadi baru makan jengkol Itu makanan favorit saya Nah Sekian dulu Interview kita hari ini Di Gavlog Bersama Atlet profesional Dan temen gue juga di Steam Daniel Wenas Tunggu tunggu Kok kayak ada yang manggil lu ya Hah? Kayak ada yang manggil lu Manggil gue? Eh Iya 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 Siapa? Masuk-masuk Yuk yuk Masuk-masuk Ya iya Anjir suara Suara ini Hah? Disinin di luar nih luar gue sama Daniel Gak? Lihat baju gua gak? Lah Ini kaya baju gua? Lah 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 Ini baju gua kan? Jadi Lah lu gak Sepatunya ya sepatu gua? Lah Sepatunya juga Lah iya kan tadi Eh Kacamatanya gua Kacamata gua juga Abangnya lagi mandi Bukan bukannya Ini Daniel yang asing Gila pantesan Iya lu Gila kan Lagi mandi terus bajunya ditaruh di luar Dipake semua lagi Adidas adidas dia Pantesan kan Ini celananya juga buka nih Iya iya Sampai Ini baju kamu nih Sampai bertemu di Blok saja Buka Kota menandung Kota menandung Eh Apa yang kamu membuka bertemu di 3 vlog berikutnya malah Buset waduh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton